Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Fleser Di sini Dan meneruskan tutorial yang kemarin Tentang Redmi 5 Rossi Terjebak akun Miklut Dan entah kenapa ini data plusnya Yang sebelumnya Grounding itu sekarang sudah terisi Mungkin karena Dioda itu berfungsi untuk menghantarkan Arus listrik ke satu arah Tetapi menghambat arus Listrik dari arah sebaliknya Jadi ada anoda Seperti itu ya Dan dioda disini itu kemungkinan Besar mungkin Saat kita Cek menggunakan multimeter Digital yang sebelumnya Di test point itu Kita bisa Memberikan arus listrik yang Berlawanan ya Kemungkinan seperti itu hingga menyebabkan Diodanya sudah bisa aktif Kembali dan sekarang Untuk fast boot sudah Sudah terdeteksi Dan kita akan mencoba untuk EDL mode ya berarti Karena bisa dipastikan Saya coba hidupkan kembali Handphone masih terjebak akun Miklut Kita coba Koneksikan kedua test point Kita hubungkan ke PC Sudah terdeteksi EDL atau 9008 ya Untuk Qualcomm Jadi dipastikan teman-teman Kalau bisa berarti untuk data plus Dan data minusnya itu Setelah kita cross check Terjebak Oh kok terjebak Terdeteksi grounding itu Bisa dipastikan Permasalan ada di bagian dioda Sebelum masuk ke test point ya teman-teman Dan setelah Kita coba cek Ternyata diodanya aktif kembali Hingga jalur sudah bisa kita Cek Tanpa Terdeteksi Shot apapun Oke lanjut Saya akan coba untuk Menghapus akun Miklutnya Karena ini Garansi resmi Berarti bisa dipastikan Akun Miklut Bisa digunakan kembali teman-teman Tanpa mempengaruhi Sensor dan yang lain Tinggal kita klik Saja handphone sudah Bisa terhapus ya Akun Miklutnya Dan bahkan ini FRPnya juga Di babat habis Sekalian Ini mantap ya Apakah sudah bisa Masuk ke menu Kita akan mencoba Untuk Menghidupkan handphonenya Dan kita tunggu Hingga sampai ke menu Setelahnya kita akan Coba cek Pakai koneksi jaringan Apakah bisa Kita coba Untuk browsing Dan apakah Akan terkunci Akun Miklut kembali Kita tunggu Oke masuk ke setelan Redmi 5 Rossi Untuk versi Pitabasis dan IMEI aman Kita sambungkan ke Wifi terlebih Dahulu ya Dan setelah ini Kita akan coba Untuk browsing Bila mana Kalau handphone ini Garansi distributor Itu bila mana Terkoneksi Wifi itu Pasti akan Terjebak akun Miklut kembali Dan karena ini Garansi resmi Sudah bisa dipastikan Akun Miklut Sudah aman ya Teman-teman Bisa untuk Akun Miklut Yang baru Ya semoga tutorial Kali ini Bermanfaat Akhir kata dari kami Merapi Flasher Jangan lupa like Dan subscribe Nantikan tutorial kami Selanjutnya Akhir kata dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton